Video seorang pria menggendong anak sapi sekarat di Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial. Sang pria terus meratapi kematian sapi miliknya, diduga akibat penyakit mulut dan kuku yang kian menyebar di Ponorogo. Inilah video viral seorang pemuda bernama Dwi Sutyono, warga desa Punda, Kulon, Ponorogo, menggendong anak sapi miliknya yang sekarat dan tak lama kemudian mati dikubur di hutan desa. Dwi Sutyono nyaris frustasi akibat sejumlah sapi perah miliknya mati, diduga akibat terpapar penyakit mulut dan kuku. Dari situasi ini bahkan Dwi sempat berkeluh kesah pada anak sapi terakhir miliknya yang tengah sekarat ini. Kondisi Dwi Sutyono ini menggambarkan keresahan ribuan peternak sapi di Ponorogo yang setiap hari mendapati sapi miliknya mati dan harus dikubur karena terpapar PMK. Peternak sapi perah menjadi satu-satunya mata pencarian warga di desa Punda, Kulon, Ponorogo. Sejak wabah melanda satu bulan lalu, hampir semua sapi sakit dan ratusan lainnya mati. Penghasilan warga pun turun drastis karena tak bisa menjual susu. Warga pun masih diwajibkan untuk membayar angsuran karena semua peternak membeli sapi dengan modal pinjaman. Wah sangat resah sekali mas, karena ya kita semua tahu sumber pendapatan dari warga sini kan semua itu dari sapi perah. Minggu terakhir ini karena banyaknya kematian akibat wabah ini, hampir tiap hari membuatkan pemakan seperti ini. Sementara jumlah sapi terpapar PMK di Ponorogo dilaporkan terus bertambah, hingga 23 Juni kemarin tercatat sebanyak 7.130 ekor sapi terpapar PMK. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subakti, INews, melaporkan.